Halo gengs, nama aku Erwin dan di video kali ini, seperti biasa aku bakalan nge-rekomendasiin handphone lagi. Kali ini yang akan aku rekomendasiin yaitu handphone keluaran tahun 2021 dari brand Xiaomi yang cocok dipakai di bulan Agustus tahun 2021 ini. Gimana penasaran kan? Jadi langsung saja ini dia 6 handphone Xiaomi keluaran terbaru yang cocok untuk Agustus tahun 2021 ini. Terima kasih. 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 atau 3D dengan finishing mengkilap Poco M3 Pro 5G memiliki layar yang memiliki luas 6,5 inci layar tersebut mampu menyajikan gambar dalam resolusi Full HD plus 2400 x 1080p yang sudah mendukung refresh rate hingga 90hz di bagian atas terdapat sebuah notch tempat menampung kamera selfie 8MP kelebihan lain dapat ditemukan dari segi jeruan ponsel handphone ini ditenagai oleh chipset MediaTek Dimensity 700 yang sudah dilengkapi dengan modem 5G bagian punggung Poco M3 Pro 5G dihuni oleh tiga buah kamera yang disusun secara vertikal dalam sebuah modul persegi adapun konfigurasinya meliputi kamera utama 48MP, kamera makro 2MP, dan kamera depth sensor 2MP ponsel ini membawa sejumlah peningkatan dari segi spesifikasinya khususnya pada sektor dapur pacu Poco X3 Pro kini diotaki dengan sistem on chip Snapdragon 860 berikut kapasitas RAM 6 atau 8GB serta media penyimpanan internal 128 atau 256GB yang bisa diperluas dengan kartu microSD hingga 1TB Xiaomi turut membekali Poco X3 Pro dengan panel IPS LCD seluas 6,67 inci 1080 x 2400 pixel layar tersebut telah mendukung refresh rate hingga 120Hz dan touch lamping rate 240Hz di sisi atas layar terdapat punch hole berisi kamera selfie 20MP jika dibandingkan dengan pendahulunya, konfigurasi kamera Poco X3 Pro mengalami penurunan resolusi dari 64MP di Poco X3 NFC menjadi 48MP hal ini juga terjadi pada kamera ultrawide dimana Xiaomi memangkas resolusi kamera ultrawide Poco X3 Pro menjadi 8MP dari sebelumnya 13MP di Poco X3 NFC sementara itu kedua kamera lainnya terdiri dari kamera makro 2MP dan depth sensor 2MP untuk pertama kalinya, Xiaomi menyematkan panel layar AMOLED pada jajaran ponsel di kelas menengah Xiaomi mengungkapkan, biasanya layar jenis ini digunakan pada smartphone yang harganya 4 jutaan ke atas layar Redmi Note 10 Pro lebih bongsor daripada saudara kandungnya yakni memiliki diagonal 6,67 inci layar ponsel ini juga telah mendukung refresh rate 120Hz dari segi desain, Redmi Note 10 Pro tidak jauh berbeda dengan versi regular di atas layar bagian tengah terdapat sebuah punch hole kecil sebagai rumah dari kamera selfie 16MP di bagian punggung masih terdapat sebuah modul kamera persegi panjang yang menjadi rumah bagi kamera utama 108MP kamera ultrawide 8MP 5MP kamera telemakro dan kamera depth sensor 2MP selain itu, Redmi Note 10 Pro juga sudah dibekali baterai berkapasitas 5020mAh yang sudah mendukung fast charging 33W Xiaomi Mi 11 Lite menjadi anggota keluarga Mi 11 series dengan spesifikasi yang paling minimalis ponsel ini dibekali dengan layar AMOLED seluas 6,55 inci Full HD Plus dengan refresh rate 90Hz dan touch sampling rate 240Hz layar ini juga memiliki sebuah punch hole yang membuat kamera selfie 16MP sementara di bagian punggung terdapat 3 kamera belakang yakni kamera utama 64MP ultra wide 8MP dan makro 5MP sebagai varian paling rendah Xiaomi Mi 11 Lite dibekali chipset Snapdragon 780G Xiaomi Mi 11 Lite dibekali baterai berkapasitas 4250mAh dengan pengisi daya cepat 33W nah itulah 6 handphone Xiaomi keluaran terbaru yang cocok untuk Agustus 2021 ini gimana tertarik untuk membelinya? so seperti biasa link pembelian akan aku seletakan di kolom deskripsi dan jika ada kritik ataupun masukan dari kalian silahkan tinggalkan di kolom komentar baiklah sekian dulu untuk video kali ini thanks yang udah nonton aku Erwin dan kita kembali lagi di video selanjutnya bye bye